hai hai guys ini dia coklat yang sempat viral di tiktok ya yang katanya oleh-oleh dan harap karena aku sangat penasaran selalu berseluruhan itu di beranda aku makanya aku ikutan mencoba membuatnya walaupun tidak sempurna seperti ini hasilnya tapi cukup lumayan enak juga sih nah mari kita mencoba membuatnya jangan di skip ya videonya lihat step by stepnya ini dia videonya thanks ini dia bahan utamanya versi aku ya hanya dengan tiga bahan ini bisa menjadi coklat yang lagi viral itu pertama adalah oreo oreonya itu kita buang isiannya ya kita buang kremnya ya seperti ini kita pisahkan ya kremnya ya tapi dipisahkan dari bagian-bagian dalamnya ini yang kita keluarkan kemudian ini kita pasukan plastik kita tumbuk ya terserah Neng mau ditumbuk pakai plastik atau mau di blender juga nggak papa karena ini ditumpuk saja seperti ini aku tumbuk-tumbuk biar halus nah ini hasilnya ya seperti ini ya kemudian yang kedua adalah fungkwe ini fungkwe ini kita sangrai ya kita sangrai sampai tidak berbau seperti tepung itu jadi baunya ya tapi kalau pakai fungkwe wangi loh baunya jadinya banyak kan teman-teman makainya maizena ya tapi aku ini pakai fungkwe saja nah ini seperti ini kita sangrai sampai agak kering gitu ya agak jadi enteng gitu terus dia kita sangrai seperti ini oh iya jangan lupa ya untuk sarannya mungkin momi-mobi yang lain lebih pandai saran aku ya jangan di komen kemudian yang ketiga adalah coklat putih ya ini aku tadi pakai coklat putih opsonal sih mau merek apa aja yang penting coklat putih ya ini kita lumperkan seperti ini di air panas ya ini kita iris-iris dulu kita lumperkan sedikit-sedikit biar lumper seperti ini setelah nanti kita angkat ya tapi baiknya diangkat tadi air putih air panas ini ya kita biarkan saja dan kemudian ini tepung bajinanya satu sendok uriunya setengah sendok dan kemudian coklat putihnya satu sendok lalu kita beri pewarna ya optional mau warna apa di sini aku pakai warna kuning lalu kita aduk seperti ini kita uleni tangan saja ya lebih mudah uleninya ya yang penting tangannya bersih ya ini aku uleni pakai tangan kita cabik-cabik seperti ini supaya tetap semua ya supaya teksturnya itu tercampur rata seperti ini kemudian ini kita apa bentuk sesuai selera saja ya bentuknya ya boleh di terserah seleranya aja pokoknya aku bentuk bentuk seperti ini aja jadi kedua kemudian kita buat lagi sama ya pokoknya sampai semua adonannya habis dengan berwarna-warni ya aku pakai warna hijau ya yang kedua pakai warna hijau ini tetap kita aduk-aduk sama caranya seperti yang ke-1 eh seperti ini tetap kali seperti ini nanti-nanti kita bentuk lagi udah sama tersebut dibentuknya model apa mungkin nanti lebih mas teman lebih pandai membentuknya lebih cantik-cantik aku biasa-biasa saja ini asal jadi aja ya boleh juga dibentuk dengan macam-macam karian jadi seperti kerikil-kerikil gitu nantinya jadi jadi seperti apa batu kerikil yang ada di akurarium ya seperti batu hias kupikir tadinya itu juga dapat oleh-oleh dari Arab itu aku pikir ini batu hias itu pokoknya aku penasaran ternyata aku lihat di apa di postingan ya teman-teman ternyata banyak yang buat seperti ini jadi aku ikut-ikutan coba ya ini hasilnya ini buat lagi yang ketiga yang ketiga aku pakai warna biru ya ini buat warna yang berbiru yang ketiga sama juga caranya seperti yang sesatu dan yang kedua ya ini kita kita oleni seperti ini kita aduk-aduk sampai kali selalu kita bentuk lagi oh iya ini juga repensi sekali ini buat kue lebaran ya buat isi apa buat hiasan meja di hari raya ya mungkin di tahun ini akan viral ini di peja lebaran kue seperti ini ya karena ini baru boleh dicoba nih momi-momi gampang sekali buatnya ya hanya dengan tiga bahan saja dan cara buatnya juga simpel sekali ya seperti ini nah ini udah jadi tiga macam ya tiga warna nah ini aku buat empat warna ya dan setelah ini ini kita biarkan ya kita biarkan mengeras boleh juga ditaruh di dalam kulkas nah ini setelah ditaruh dalam kulkas seperti ini hasilnya sudah keras boleh kita masukkan toples begini toples begini ini kita watar di wadah boleh di plastik boleh di tempat apa saja yang kedap udara ya supaya tidak cepat meleleh lagi ya atau dimakan semut kebanyakan kalau coklatnya semut ya masukkan ke toples begini nah ini hasilnya seperti ini selamat mencoba ya mungkin kurang sempurna mohon menyiapkan karena aku juga masih belajar dan ini testingnya aku kasih anak kecil ya mom enak 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 ya enak ya enak apapun tuh kok dia cekacak mom satu-satu dong momnya satu-satu kok dicobain semua suara uuuh uuuh Terima kasih telah menonton!